Buya Yahya menjawab diwasik dari Jember silahkan bertanya langsung kepada Bu ya ya Bu ya ini ada pertanyaan sudah dapet tanah belum di Jember kenapa sudah dapet tanah buat pondok belum di Jember kalau mau kalau tanah Insyaallah udah siap Bu ya tinggal nunggu baik nanti panggil kawan-kawan di sana untuk bangun-bangun pondok kan sudah telepon lain ya Insyaallah kita harus ada perjuangan setelah krisis virus ini kita kesana nanti baik silahkan ditunggu Bu ya ditunggu ini Bu ya begini seandainya ada masjid tapi tidak terlalu tua cuman sekarang masanya orang kan bangun masjid Bu ya ini sampai terjadi kesepakatan dibongkar dan dibangun dengan anggaran 4M dengan dana ngambil di itu narik di tengah jalan Bu ya itu kayak biasanya itu udah di jalan-jalan Jawa Timur kan paham Bu ya terus setelah masjid selesai Bu ya ditambahin membuat kolam di depan masjid itu Bu ya yang saya bertanyakan bolehkah hal tersebut dengan menggalang dana di jalan dan memperhias dengan kolam-kolam di depan masjid Bu ya terima kasih Bu ya mohon doanya adik-adik al-bahagia semuanya biar belajar doakan kami keluarga amin baik semuanya demudahkan semuanya terima kasih Bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam menggalang dana manusia hidup itu tidak hanya urusan hak dan batil antara yang benar dan tidak benar tapi dalam urusan hidup itu dan beragama hidup sendiri dan beragama sendiri ada aturan menjalankan sesuatu dengan yang baik dan ada yang lebih baik makanya orang cerdas akan selalu berupaya untuk mencari yang lebih baik dalam segalanya penggalangan dana kalau ada orang masang kota amal di pinggir jalan dan direstui oleh mahkamah pemerintah basang kota bukan terarang bukan terarang bukan haram mau tidak memaksa tidak pakai pisau kok yang lewat silakan ngasih kalau tidak juga gak apa-apa ini sah dan bukan sesuatu yang haram karena diizinkan oleh pemerintah bukan mengganggu karena diizinkan kalau diizinkan izin hakim cuma cara ini cara ini ada yang lebih bagus tentunya bukan dengan cara semacam itu mungkin kita bisa menyentuh hati orang-orang tapi tidak semuanya bisa disamakan kalau mungkin kebudayaan di Jawa Timur semacam itu ya tinggal nanti yang diakhlaknya dijaga penggunaannya yang benar kemudian juga harus tahu kondisi di saat mungkin rame-ramenya kendaraan mungkin agak ditunda atau bagaimana supaya tidak mengganggu jalan lalu lintas jadi hal yang demikian memang bukan suatu yang haram tapi ada akhlak yang terbaik misalnya kalau sudah begitu itu biasanya ada orang yang terburu-buru dalam arti perjalanannya ingin agak lebih cepat terganggu sedikit insyaallah mereka memaafkan kalau ini program masjid atau bahkan mungkin ada orang di luar Islam melihat ini bangun masjid saja harus pakai begini kurang indah, kurang sedap di pandang mata cuma karena mungkin dia yakin lingkungannya komuslimin semuanya okelah yang jelas ini bukan suatu yang haram akan tetapi ada suatu yang lebih baik lebih terhormat, itu saja himbuan kami dan jatah dari Allah kalau masjid itu harus jadi, akan jadi kok biarpun tanpa kita pasang semacam itu nanti Allah tiba-tiba kirim hamba Allah yang mengirim dengan ratusan juta atau miliaran jadi, hal yang debikan itu adalah sesuatu yang bukan masuk wilayah haram cuma alangkah baiknya kalau mengambil cara yang lebih terhormat lebih bagus, itu sudah terhormat karena tidak merampok kita hanya menghimbau yang lebih tolong jangan difahabi dengan salah seolah-olah mengatakan itu salah itu haram, oh enggak tolong fahabi kami dalam berucap ada cari yang lebih terhormat bukan dia tidak terhormat saya memang dengan terhormat dan lebih terhormat saya tidak mengatakan itu hina, tidak cari yang lebih terhormat yang lebih baik dipandang dan lebih nyaman bagi orang itu saja ubahyakan itu adalah sudah benar, tapi kita perlu diantaranya apa? mungkin para orang-orang kaya yang ada di kiri kanan itu disentuh hatinya, masukin dihimbau diberi motivasi agar mereka berjuang seperti itu, jadi jangan jadi khilaf di kalangan masyarakat memang kadang di saat kita buru-buru ya betul-betul agak nganjel apalagi ada orang yang sakit berhenti lagi ngerem dan sebagainya ya insya Allah jadi pahala tapi marilah kita dalam berdakwah harus mikir kendakwah itu kan tidak boleh kita harus seperti kacamata kuda di kiri kanan kita tidak boleh karena tabrak kita harus jelas kita akan maju ke sana tapi di kiri kanan kita juga juga aman seperti kalau kita ingin mengambil air di kolam jangan sampai keruh gitu loh itu hebat jadi kita berjuang tanpa ada efek negatifnya tanpa ada efek negatifnya sebisa mungkin ada tapi tidak dikurangi semakin banyak ini jadi kami himbo kalau seandainya ada cara melobi dengan cara terhormat menghimbo dengan cara terhormat tanpa harus di pinggir jalan maka itu adalah cara terlebih baik lagi yang dilakukan bukan sebuah kesalahan kemudian setelah itu untuk kesempurnaan masjid ada kolam biar nyaman ada taman untuk ngaci untuk sawung-sawung sekemalam boleh boleh asalkan untuk kepentingan masjid kesempurnaan masjid itu boleh-boleh saja dan semoga Allah menjadikan anda yang mendengar suara ini termasuk tadi yang menyempurnakan masjid mudah membangun pondok keluar duit membangun pondok keluar duit untuk masjid sehingga masjid dan pondok tidak perlu memasang kota amal di pinggir jalan ini saja semoga Allah mengampuni semuanya wallah a'lam bisau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati